Intro Halo guys, selamat datang di channel Denuswipe Sebelum kalian menonton videonya Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe Dan gambar lonceng di sampingnya Karena dengan begitu, kalian telah menjadi Orang pertama yang mendapatkan notifikasi Saat gue sudah mengupload video gameplay-gameplay Terbaik gue Kalau udah subscribe, enjoy Yo, halo guys Balik lagi di channel Denuswipe Dan sebelum kita masuk ke dalam videonya Gue ingin mengucapkan kepada kalian Selamat hari raya bagi kalian yang merayakan Dan selamat juga bagi kalian yang Walaupun tidak merayakan Tapi kalian turut berbahagia akan adanya hari raya Dari agama apapun itu, oke? Nah, gue juga pengen ngucapin Minal Aydin Wafai Zin Mohon maaf lahir batin Gue mohon maaf sebesar-besarnya Kalau misalnya pernah ada perkataan yang nyelekit di hati kalian Atau kalian sebel sama gue Gue minta maaf banget Gue mohon maaf banget sebesar-besarnya ya Semoga Dimalfin Ya udah, sesimpel itu Oke Udah aman nih ya Gue gak upload video Karena emang gue lagi di Jakarta terus Lagi sama keluarga gitu Terus sekarang Sekarang sih gue udah di kosan sih Cuma baru ada waktunya sekarang Nah Disini Kita akan ngebahas lagi soal Hero Grok Dan disini Sebenernya ini udah gue bahas sih Beberapa Video yang Beberapa video terakhir soal Grok Grok sama Lunox ya Nah jadi Ada lagi yang minta ke gue Lebih jelasnya gimana sih bang Nah jadi Ah Oke kita langsung aja lah Kita langsung ke dalam videonya ya Let's go Oke guys Kita udah masuk di dalam videonya Dan seperti biasa Ini adalah sebuah replay Buat kalian yang gak tau Kenapa gue nge-share-nya replay Karena apa? Karena kalo misalnya gue main secara langsung Itu konsentrasi gue akan terpecah Oleh Kejadian-kejadian yang Secara tiba-tiba terjadi Dalam gameplay Tapi kalo misalnya replay gini Gue Ngejelasinnya bakal fokus gitu Nah disini Yang bakal gue bahas adalah Balik lagi Apa ya? Apa ya? Apa sih? Tadi gue mau ngomong apa sih? Oh iya Jadi persoalan Persoalan Grok dan Lunox gitu Perseteruan kayak Misalnya kalian banyak yang bilang Woy lu jangan nge-pick Grok Itu ada Ada Lunox musuhnya gitu Grok tuh bocor banget sama Lunox Grok tuh gini-gini Wah pokoknya kalo ada Lunox Jangan nge-pick Grok deh Gak kayak gitu guys ya Ini gue Gue terangkat sekali lagi Secara jelas Dan Singkat Padat Dan jelas Iya itu Iya pokoknya Bukan kayak gitu Bukan kayak gitu Tetep mungkin kalo misalnya Emang Satu venus satu Hadap-hadapan Itu Lunox emang mungkin Bakal bikin Grok Bocor banget Karena kalian tau ya Skill burstnya dari Hero Lunox itu Gede banget Dan Lunox tuh pasifnya tuh Magical penetration gitu Jadi mau Segede apapun Penetrasi Apa Magical defense kalian Itu kalian bakal tetep bocor Termasuk Grok ini ya Makanya tuh Grok tuh Susah banget Lawan hero-hero Kayak Lunox Kayak Kari gitu-gitu Nah Disini Jadi Caranya tuh Bukan gak bisa guys Bukan berarti kalian gak bisa Make Grok Kalo misalnya ada Lunox Tapi Lebih Secara hati-hati ya Secara hati-hati Nah kalo misalnya kalian liat Di permainan ini Di permainan ini Gue bener-bener Ngejauhin yang namanya Lunox Tapi ngejauhin itu Bukan karena gue takut Dan gue gak mau bantu temen gue Bukan Tapi Gue berusaha Sama si Siapa enak Sama si Alice ini Gue berusaha untuk Ngejauhin perhatian Gimana ya Ngejauhin perhatian Jadi Kita bantu-bantu len Yang Gak ketemu Lunox Gitu Dan Apa Dan len Dan len Dan len kita Len gue ya Disini len gue Len gue Len tim gue yang Apa namanya Yang bakal didatangin Lunox Itu udah gue suruh hati-hati gitu Nah tuh kayak gitu tuh ya Itu udah gue kill lagi Jadi Gimana ya Pengaplikasiannya tuh Jadi intinya guys Kalau misalnya kalian Make hero grog ya Make hero grog Itu misalnya kalian udah terbiasanya Kalian udah jago banget ya Jago main grog Terus kalian udah Terbiasanya tuh mainnya bar-bar Mainnya Mainnya asal maju-maju Gitu Yang penting Woy gue main grog Darah gue tebal Gue bisa bar-bar Trap 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 Gitu Nah Kalau misalnya ada Lunox Atau ada Carrie guys Kalian gak boleh kayak gitu Kalau misalnya kalian kayak gitu Itu sama aja Kalian nyumbangin Kayak Kalian tuh kayak Give away nyawa kalian gitu, dan itu ngasih makan musuh ngasih makan musuh, kalau kayak gitu dan Lunoxnya makin jadi, makin jadi, makin jadi ya kalian sebagai hero tank makin gak berguna gitu, jadi tugasnya sebenernya kalau main hero grog ini tuh kalau bisa lawan Lunox guys, itu utamain kalian tuh bantu bantu midlaner kalian farming secepat-cepatnya dan bantu roaming gitu jadi gak harus yang kalian adu adu-aduan sama Lunox di mid tuh enggak, jadi usahain midlaner kalian tuh jadi duluan jadi midlaner kalian tuh bisa ngimbangin jadi kalian kalau misalnya midlaner kalian lawan midlaner musuh, yang berarti itu misalnya Lunox, nah itu bisa imbang, dan kalian cuma tinggal cover-cover doang, gitu guys nah disini kalian juga merhatiin ya, gue dan Elise pun bener-bener jauh banget dari jangkauan si Lunox ini, jadinya apa ya, aman banget lah, aman banget lah dan apa ya jadi kalau main grog lawan Lunox itu kalian bener-bener gak boleh sotoy sih kalian kan biasanya kan kalau misalnya udah ada yang jago ya udah ada yang jago main grog gitu udah dapet feelnya terus udah tau jalannya harus kemana itu biasanya masih ada yang sok kuat gitu pengennya jalan-jalan sendiri gitu nah kalau misalnya lawan kalian ada Lunox itu gak boleh guys, karena ya itu, Lunox tuh bisa ngabisin darah kalian cepet banget walaupun kalian udah nempel di tembok nah disini gue mati nih itu gue maksa kayak gitu kenapa guys, karena gue berusaha untuk nyelamatin Elise gue Elise gue mati gak sih disini? oh iya mati juga nah tapi itu gue karena tadi si kalian liat ya Lunox tuh ngincernya si Elise makanya gue hajar Lunoxnya gitu guys oke guys kita udah hidup lagi jadi gini-gini jadi kalau misalnya kalian lawan Lunox itu mungkin menurut gue ya menurut gue spell yang bagus itu sebenernya adalah sprint atau enggak flicker gitu ya buat kalian kabur kalau misalnya udah terjebak banget sama Lunox tapi kalau misalnya disini kenapa gue makanya execute bentar gue mulat ini dulu deh nah itu guys kalian liat guys itu gue nahan pergerakannya Lunox ya walaupun si Elise-nya tetap mati-mati juga sih tapi seenggaknya gue bisa nahan pergerakan Lunox jadi kan dia pake ulti yang ungu ya itu langsung gue tabrak biar gak ngasih damage besar ke Elise-nya tapi ternyata Elise-nya tetap mati dan emang udah dikroyokin jadi yaudah gitu yang penting gue udah usaha dan gue gak mati gitu ya jadi gue gak nge-fit banget nah disini juga apa network kita tuh sebenernya awal-awal tuh ketinggalan jauh banget sama si Hayabusa eh sama siapa sih ini sama Lunox-nya malah ya Lunox-nya tuh 3000 eh iya ya sama Lunox sama Hayabusa Hayabusa-nya 4000 Lunox-nya juga 4000 nih sekarang nih baru 4000 iya gitu guys nah jadi untungnya disini Aldous gue tuh ya walaupun gak kaya-kaya banget tapi Aldous gue tuh eh stack-nya tuh banyak guys jadi ya kalian tau lah ya Aldous let game-nya Aldous tuh bukan soal item tapi soal stack ya soal stack apa dari skill 1-nya untungnya stack-nya dia tuh banyak gitu guys nah ini barusan tuh alis gue mau dihajar kan untungnya si mana-nya Lunox tuh abis ya jadi gak mati alis gue jadi gue langsung keliling-keliling lagi gitu nah guys ini salah satu momen yang gue sebel banget jadi kalo kalian mau tau ini tuh Hayabusa-nya Hayabusa-nya udah hampir mati tapi keberuntungan berpihak pada dia guys kalian liat ya disini serat-serat-serat-serat-serat nah itu Hayabusa-nya di ujung anjing gila itu hoki banget guys itu hoki abis gue yakin dia tuh gak sadar ngelakuin itu dia tuh cuma mau nyelapetin diri dengan eh cuma mau mengulur waktu dengan cara pake ulti tapi gak taunya ultinya tuh merembet ke apa ke minion jadi ya gitu dah nah disini guys nah kalo misalnya kalian main Glock lawannya Lunox itu kalian jangan sebenernya jangan ini guys jangan sering-sering munculin diri di depan Lunox ya jadi paling usahain kalian tuh mainnya tuh rumput terus kalo misalnya kalian tunggu momen-momen yang tepat itu kalian baru muncul gitu langsung ke belakang atau misalnya kalo misalnya Lunox tuh udah ngeluarin ultinya nah itu baru kalian muncul jadi jangan secara terang-terangan gitu jangan secara terang-terangan kalian muncul di depan Lunox karena apa itu Lunox itu bakal lebih cepat nah 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 kayak gitu tuh nah itu gue salah tuh tadi ya itu gue salah karena gue ternyata gak liat temen-temen gue tuh gak ada cuma disini nah karena Lunoxnya udah kepake kan tadi ultinya jadi gue gak takut untuk maju tapi disini gue tetep ini guys tetep nunggu-nunggu apa namanya momen-momen gitu loh apa sih namanya timing timing iya sorry gue masih nungguin timing nah disini kalian liat nih kalian liat nih ini gue lagi geser-geser map ke atas nih nah gue liat tuh di atas ada Hayabusa tuh ya tuh nah setelah Hayabusa nya keluar gue baru keluar nah gue jagain nih Hayabusa nya di belakang nih ayo lo iya aduh balik lagi ya gak kena ya tapi gue gak kill guys gara-gara tower nya tuh ngincer dia nah kalo misalnya udah kayak gini enak tinggal kalian execute tuh Lunoxnya kan jadi kalian gak bener-bener tahan badan di depan di depan buat dikasih buat diserang sama Lunox itu gak kayak gitu guys mainnya ya jadi ya pokoknya gak boleh hadap-hadapan lah apalagi kalo misalnya kalian liat tadi di awal-awal itu gue berusaha banget Lunoxnya tuh gak ngeliat gue duluan gitu jadi di awal-awal tadi gue jalannya tuh usahain lebih cepet ya duluan biar gue gak ketemu Lunox biar gue bisa ngasih damage ke Lunox duluan gitu karena kalo misalnya kalian adep-adepan sama Lunox itu Lunox pasti bakal ngeluarin skill yang ungunya duluan guys dan itu burstnya damage nya gede banget jadi ya usahain kayak gitu lah ya gitu guys apalagi ya apalagi ya ya paling itu sih guys intinya jadi sebenernya kalo misalnya lawan Lunox itu bukan berarti kalian gak bisa pake grog ya nah oh iya disini 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 ini gue mati guys apa namanya apa sih namanya touch screen touch screen guys jadi gue tuh tadinya mau pake ulti duluan kan mau pake ulti biar cepet kabur tapi ternyata ulti gue tuh udah gue pencet-pencet berkali-kali tapi gak bisa akhirnya kayak gitu kejadiannya gak tau sih guys ini emang penyakit HP gue kadang suka apa namanya suka task screennya tuh suka gak bisa dipencet gitu gak ngerti juga gue nah guys disini harusnya eh mati gak ya disini sih gue pastiin hyanya mati nih oh ini ini kita kayak hampir dibalikin gitu guys cuma untungnya untungnya si Alicia tuh sempet ulti ya jadinya dia gak mati dan dia triple kill disini nah dia triple kill nah disini disini ada ini guys ada kesalahan gue nih disini nih jadi harusnya Alicia gak mati nah itu gue ngalangin tembok gara-gara gue kira si Alicia itu mau masuk rumput tapi ternyata dia keluar lagi akhirnya temboknya tuh ngalangin dia itu jatuhnya miskom ya guys miskomunikasi harusnya si Alicia bisa selamat karena gue kira dia bakal masuk rumput gak tau ya dia balik lagi gitu nah disini gue item selanjutnya itu adalah apa ya ini apa sih namanya guys kuiras ya apa demon advent gue gak tau sih pokoknya itemnya tuh udah apa namanya udah diganti namanya gitu gue gak tau yang pertama apa yang kedua apa pokoknya item inilah armorin lah jadi kenapa gue bikin ini karena yang gue waspadain itu disini Hayabusa nya Hayabusa nya karena Hayabusa nya udah kaya duluan kan sedangkan kalau Moskov nya itu apa hero yang ngadalin basic attack tuh si Moskov dia masih ketinggalan jauh duitnya di bawah gue jadi yang gue waspadain duluan adalah si Hayabusa nya dulu mungkin kalau misalnya Moskov nya jadi duluan atau duitnya jauh di atas gue dan di atasnya Hayabusa mungkin gue bikinnya bakal apa namanya dominance ice atau apa namanya apa sih yang duri-duri tuh blade armor nah mungkin yang kaya gitu cuma gara-gara Hayabusa jadi gue bikinnya ini dulu apa sih demon advent apa ku iras gak ngerti lah gue nah guys disini sayangnya nih si Hayabusa memutuskan untuk nyerang Elise ya padahal dia sendiri cuma akhirnya dengan timing yang tepat gue tabrak langsung mati itu guys jadi kalau misalnya main grove tuh ultinya tuh kadang apa ya perlu juga buat timing untuk ngelock-ngelock musuh gitu nah disini kalian liat nih kalian liat nih karena gak ada lunox karena gak ada lunox gue berani maju-maju kayak gitu ya kalau misalnya ada lunox itu gue gak bakal berani guys tapi untungnya lunox nya disini mati gara-gara mereka tuh ngelawan keempat temen gue sedangkan gue jagain core-core nya yang lain kayak Chow kayak Moskov itu gue langsung jagain di belakang jadi mereka gak bisa maju gitu guys jadi kalau kalian liat tadi yang maju itu cuma lunox karena Moskov dan Chow nya itu gue tahan di belakang gitu nah ini kayaknya ya ini udah udah hampir abis sih guys sama ini nih ada teknik ini nih nah nih kalau misalnya kalian lagi posisinya kayak gini itu jangan sampai kalian membiarkan ada minion yang keluar usahain kalian tarik lagi tuh kayak tadi gue ya jadi biar apa biar musuh tuh eh biar minion kalian tuh ke pushnya lebih cepet gitu dan minion musuh tuh abisnya semuanya di dalam situ gitu guys nah udah selesai jadi intinya gitu ya guys kesimpulannya kalau misalnya musuh ada yang pake lunox itu bukan berarti kalian gak bisa pake grog ya walaupun grog mainnya barbar itu tetap bisa tapi dengan teknik permainan yang berbeda jadi gak asal barbar gak asal maju-maju enggak tapi kalian lebih mengandalkan timing dan mungkin main rumput ya usahain main rumput dan jangan pernah tetap-tetapan dengan lunox gitu guys nah disini skor gue itu 93 kill 7 mati 2 dengan asis 9 ya dan apalagi ya kayaknya itu aja guys ya ya semoga kalau misalnya kalian ada yang bingung kok semoga kalau kalian ada yang bingung sih ya pokoknya semoga semoga apa yang gue jelasin ini bisa kalian cerna dengan mudah dan semoga penjelasannya jelas dan kalau misalnya gue ngomongnya belibet gue mohon maaf banget karena disini gue ngomongnya itu gak pake script gak pake skenario jadi gue bener-bener langsung menyampaikan apa yang spontan ada di pikiran gue gitu dan kalau misalnya kalian ada yang bingung dan ada yang ingin ditanyakan atau misalnya kalian ingin berdiskusi bersama gue kalian bisa langsung aja isi di kolom komentar oke jangan ragu ya jangan ragu atau kalau misalnya kalian mau ngatain ya it's okay gak apa-apa di kolom komentar aja ya oke nah apalagi ya udah ya guys udah guys oke dan sampai situ aja videonya semoga bermanfaat bagi kalian jangan lupa kalian like, komen, subscribe dan share ke temen-temen kalian agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dan update video terbaru dari channel genusai sampai jumpa semuanya bye-bye bye